Hai guys, thank you dah. Klik video ini. Pertama soal apa yang terjadi dengan korbannya, apalagi salah satu korbannya itu memang berakhir jadi rendang. Oke lah, kayak gimana kasus ini? Langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa ya, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy, yaudah. Jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi kejadian ini semuanya bermula dari Muhammad Delphi. Yang saat itu dia ini sebagai anak dari seorang dukun yang bernama Basri Tanjung. Yang mana dia ini memang dukun yang santor hormat di Desa Perawang, Kebupaten Siak. Yang ada di Riau pada tahun 2000-an. Karena dia dianggap punya ilmu kebal dan bisa nerawang. Yang memang sering ngelobatin orang-orang yang ada di desanya tuh dari berbagai penyakit. Dan ini pun dijadikan sumber pemasukan keluarganya yang saat itu memang cukup menjanjikan. Dan Delphi yang saat itu udah putus sekolah ya sejak KSMP. Jadi dia ini bener-bener kagum nih dengan kesaktian ayahnya. Apalagi ayahnya memang sosok yang cukup dihormatin tuh di masyarakat desanya. Dan ibunya Delphi saat itu kesehariannya jual sati di sekitaran desanya. Dan Delphi juga itu punya dua kakak kandung yang saat itu memang udah merantau keluar kota. Karena lebih memilih hidup mandiri dan nerusin bisnis dagang sati ibunya tuh di kota lain. Sedangkan Delphi saat itu kerjanya gak menentu. Delphi ini anak yang selalu murung, pendiam, sering melamun. Dan juga anak yang sangat-sangat tertutup. Tapi saat itu ayahnya sering melibatkan Delphi ini dengan berbagai ritual perdukunan. Dia ini pernah dimandikan ya dengan kembang tujuh rupa dari tujuh mata air. Karena ayahnya nganggap kalau Delphi ini bisa nerusin ilmu kebal dan ilmu nerawang ayahnya. Karena saat itu ayahnya Delphi udah mulai sakit-sakitan. Tapi syarat untuk nerusin ilmu ayahnya ini bener-bener gak mudah. Karena Delphi ini harus ngumpulin tujuh titit atau tujuh pisang bocah laki-laki yang sehat yang gak important. Itu tuh syaratnya. Awalnya Delphi merasa kalau syaratnya ini terlalu berat nih untuk dia jalanin. Nah tapi karena udah sangat-sangat mengagumi sosok ayahnya sebagai dukun yang sakti ya. Yang dihormatin masyarakatnya karena memang bisa menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Apalagi dengan keuntungan yang menjanjikan ya. Ditambah Delphi juga saat itu cuma lulusan SD. Memang sulit dapat kerjaan di luar sana. Yang akhirnya secara peran-lahan dia ini mulai berpikir untuk nerusin ilmu ayahnya. Yang saat itu memang satu-satunya pilihan untuk dia. Terus di tahun 2010 ibunya Delphi meninggal dunia. Sedangkan ayahnya saat itu udah sakit-sakitan jadi gak ada yang ngurusin. Akhirnya ayahnya pun itu balik ke kampung halamannya di desa Duri yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan Delphi saat itu mutusin untuk tinggal dengan salah satu kakaknya yang tinggal di Kabupaten Rokanhilir, Riau. Untuk ngebantuin kakaknya jual sate groba kan tuh disana. Terus setelah 3 tahun Delphi ini jual sate disana ya. Ternyata ambisinya Delphi ini untuk menuhin syarat untuk nerusin ilmu ayahnya. Ternyata masih belum hilang juga. Justru disinilah puncaknya. Yang memang akhirnya ya di bulan Januari di tahun 2013 akhirnya dia memilih untuk mulai melakukannya. Karena saat itu kesempatan Delphi ini untuk mendapatkan pisang ya atau titit dari korban pertamanya memang saat itu sedang terbuka lebar. Karena saat itu di sekitaran pangkalan grobak satenya emang banyak tuh anak-anak yang main. Bahkan Delphi ini udah kenal baik dengan salah satu bocah yang bernama Febriandela yang saat itu masih berusia 5 tahun. Yang memang lokasi rumahnya deket dengan pangkalan grobak satenya si Delphi ini. Disinilah Delphi ini secara demdiam ngajak Febriand ini main ke kawasan semak-semak yang sepi. Disanalah dia ini ngabisin nyawanya dan ngambilin pisangnya itu dengan cara dipotong pake cutter. Setelah itu tubuh Febriand pun itu dia kuburin seadanya gitu ya. Yang mana tempat itu juga memang tempat yang jarang banget dilalui orang. Nah jadi disinilah Delphi ini akhirnya nemuin satu pisang korbannya. Dan saat itu dia memang butuh enam lagi tuh. Tapi disisi lain keluarganya Febriand panik karena anaknya gak pulang-pulang. Mereka pun itu sampai nyari Febriand. Tapi setelah beberapa hari bahkan beberapa bulan setelah Febriand hilang. Memang gak ada yang tahu bahkan gak ada yang curiga kalau pelakunya ini Delphi. Penjual sateh deket rumah Febriand. Bahkan saat itu tubuh Febriand pun itu masih belum ditemukan juga. Sedangkan Delphi saat itu langsung pindah tinggal dengan kakaknya yang satu lagi yang tinggal di kebupaten Siak Riau. Nah disana Delphi ini bekerja sebagai tukang antar galonisi ulang. Selama kerja disitu Delphi ini sering banget termenung dan melamun. Sampai beberapa kali ditegur dan ditanya dengan bosnya. Kenapa dia ini selalu termenung. Karena memang itu merusak kinerjanya si Delphi ini. Nah tapi dia ini selalu menghindar ngejawab dari pertanyaan bosnya. Dan juga menghindar dari nasihat bosnya tuh saat itu. Terus setelah dua bulan kerja disana Delphi ini pamit nih ke bosnya. Katanya kalau dia ini tuh mau jenguk ayahnya di bengkalis. Karena memang sedang sakit parah. Bahkan Delphi minjem uang ke bosnya ya yang katanya untuk biaya pengobatan ayahnya. Nyampe di bengkalis Delphi justru nikah lari dengan pacarannya yang memang udah pacaran nih dengan Delphi sejak mereka ini SMP ya. Yaitu Dita Desmala Sari. Yang sebenarnya orang tua Dita juga itu gak setuju mereka ini nikah. Karena mereka berdua masih berusia 19 tahun ya saat itu. Apalagi saat itu Dita yang sebagai anak sulung dari keluarganya. Yang memang kerja sebagai karyawan di usaha laundry. Yang ternyata memang jadi harapan untuk keluarganya. Itu juga alasannya kenapa orang tuanya ini gak setuju. Nah tapi karena Delphi memaksa ya akhirnya Dita ini pun nurut nih untuk kawin lari. Semenjak Dita yang jadi istrinya disini Dita lah yang ngebantuin Delphi untuk nyari korban-korban selanjutnya. Untuk kumpulin syarat untuk nerusin ilmu ayahnya. Yang memang harus cepat dia selesaikan ya sebelum ayahnya meninggal. Karena saat itu ayahnya Delphi ini memang udah sakit parah. Terus selama di bengkalis mereka ini nemuin korban baru nih. Pria yang berusia 40 tahun yang dikenal dengan panggilan Acik tuh. Di desanya. Yang mana Acik ini memang ngalamin keterbatasan mental. Dan karena inilah mereka berdua ngeliat si Acik ini sebagai sasaran yang ngempuk gitu loh. Untuk dijadikan korban selanjutnya. Untuk diambil pisangnya. Yang akhirnya di bulan Juli di tahun 2013. Mereka pun ngelakuinnya ya. Yang mana mereka ini ngebawa si Acik ke sama-sama yang sepi yang ada di desanya. Di sana lah. Mereka mengeksekusi dan motong pisangnya Acik ini pake cutter. Nah setelah itu tubuh si Acik pun itu mereka kuburin seadanya yang emang di tempat yang jarang dilalui orang-orang. Terus beberapa minggu kemudian. Tepatnya di tanggal 2 Agustus ya tahun 2013. Yang masih di wilayah bengkalis. Mereka pun nemuin korban ketiganya. Bocah yang bernama Al-Iqsan yang masih berusia 9 tahun. Yang kebetulan saat itu Iqsan ini dan temen-temennya memang sering banget mancing tuh di sekitaran sungai yang ada di sana. Jadi modus mereka berdua ini ngajak Iqsan ini mancing ke suatu tempat yang sepi. Dengan iming-iming di sana banyak ikan katanya. Karena memang sepi orang mancing. Lalu mereka pun ngebawa Iqsan ke sungai itu boncing tiga pake motor. Dan disinilah Iqsan dieksekusi dan pisangnya itu dipotong tuh pake cutter. Nah setelah itu mereka pun nguburin tubuh Iqsan seadanya. Dan sampe sini Delphi udah punya 3 pisang ya yang udah dia kumpulin tuh dari korbannya. Nah jadi dia ini masih berambisi untuk ngumpulin 4 lagi supaya sampe 7 sebelum ayahnya meninggal. Sedangkan di sisi lain saat itu keluarganya Iqsan itu memang panik ya karena anaknya gak pulang-pulang. Keluarganya pun yang dibantu dengan masyarakat desa itu nyari Iqsan. Tapi memang gak pernah ditemukan tuh saat itu. Yang akhirnya Delphi pun itu lagi-lagi dengan gampangnya lolos. Setelah kejadian ini Delphi dan Dita pun balik ke desa Pinang sebatang timur yang ada di kabupaten Siak. Tempat sebelumnya Delphi ini tinggal ya tempat dia ini kerja galonisi ulang tadi. Tapi dia balik kesana itu untuk nerusin untuk nyari mangsa selanjutnya. Terus di tanggal 14 Agustusnya mereka pun nemuin mangsa baru yang bernama Randy Hidayat. Yang saat itu masih berusia 10 tahun. Delphi ini sebelumnya memang udah kenal nih dengan Randy. Karena Randy sekolahnya itu di deket rumah kakaknya Delphi. Yaitu di SDN 08 Pinang sebatang timur yang ada di kabupaten Siak, Riau. Mereka berdua pun ngelakuinnya dengan modus gak sengaja ketemu Randy. Dan ngajak Randy ini jalan-jalan pake motor atau bonceng tiga. Nah Randy mau karena memang udah kenal sebelumnya dengan si Delphi ini. Pas di jalan mereka sempat berhenti ya di kedai atau di warung itu untuk ngebeli cutter dan kresek hitam. Yang pastinya untuk persiapan mengeksekusi si Randy ini. Nah setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi. Di perjalanan saat ngelewatin makam desa yang memang sepi banget ya. Yang memang jarang dilalui orang-orang. Delphi ini tiba-tiba ngajak makam yang katanya kalau dia ini mau ngeliat makam ibunya. Sampai di makam mereka pun langsung mengeksekusi Randy dan motong pisangnya itu pake cutter. Dan pisangnya pun itu ditaruh di kresek hitam yang memang udah mereka siapin. Sedangkan tubuh Randy itu sama kayak korban-korban sebelumnya. Jadi cuman dikuburin seadanya. Dan bekas galian tanahnya itu ya cuman ditutupin dengan daun-daun kering dan juga ranting-ranting pohon. Setelah kejadian ini karena Randy ini gak pulang-pulang akhirnya orang tuanya yang dibantu masyarakat desa nyari Randy. Yang akhirnya setelah dua hari Randy gak ditemuin ya yang sampe udah dilaporin juga ke polisi. Tapi tetep aja nih Randy gak pernah ditemuin. Dan Delphi dengan mudahnya lagi-lagi lolos. Bahkan saat itu Delphi ini bakal terus nargetin korban-korban selanjutnya. Tapi setelah Delphi ini udah ngumpulin empat pisang dari korbannya. Di bulan Maret Delphi ini dapet kabar kalau ayahnya di Bengkalis itu sedang kritis. Yang akhirnya Delphi pun ngajak Dita balik ke Bengkalis yang ternyata nyampe disana ayahnya ternyata memang udah meninggal. Tapi ternyata kepergian ayahnya itu gak nyurutin semangatnya untuk ngelanjutin misinya. Karena Delphi ternyata masih yakin ya kalau ilmu ayahnya tetep bisa diturunkan. Kalau emang udah ngumpulin tujuh titit atau tujuh pisang korbannya. Yang saat itu memang sisa tiga lagi. Lalu di tanggal 16 Maret 2013 mereka pun nemuin lagi nih korban kelimanya. Yaitu bocah yang bernama Muhammad Akbar yang berasal dari Bengkalis. Yang saat itu masih berusia sembilan tahun. Dengan modus yang sama kayak sebelumnya itu diajak jalan-jalan pake motor atau bonceng tiga. Dan mereka pun ngelakuinnya itu di kawasan hutan yang sepi. Yang memang jarang banget dilalui orang-orang yang ada di wilayah Bengkalis. Dan Muhammad Akbar pun sama kayak korban-korban sebelumnya. Jadi ya keluarganya Akbar ini tuh nyariin dia. Tapi memang gak pernah ditemukan. Dan lagi-lagi disini Delphi dan Dita lolos gitu loh. Dengan gampangnya bahkan. Tapi setelah itu semua Delphi dan Dita akhirnya cerai. Karena ternyata Dita ini ngaku terpaksa ngelakuin apa yang disuruh dengan Delphi. Karena memang ya diancam dengan Delphi ini. Dan Dita juga ternyata udah gak tahan. Karena selama ini Dita ini ngalamin KDRT gitu loh. Karena Delphi itu sering banget mukulin si Dita. Setelah mereka pisah Delphi ini balik lagi nih ke desanya. Di desa perawang yang ada di kabupaten Siak, Riau. Karena disana Delphi ini mau nyari temen yang bisa ngebantuin dia. Karena disana ya Delphi ini memang punya beberapa temen. Yang kiranya itu bisa untuk diajak kerjasama. Terus setelah beberapa bulan nyari temen. Akhirnya di bulan Juni yang udah masuk di tahun 2014. Dia ini nemu temen yang bernama Sufian. Warga desa sana yang emang mau ikut ajakan si Delphi ini. Karena Delphi memang menjanjikan upah 500 ribu tuh. Untuk satu pisang korbannya. Lagipula saat itu Sufian yang memang sedang butuh uang. Makanya tuh dia ini mengiakan ajakan si Delphi ini. Dan mereka pun langsung nyari korban selanjutnya di kawasan sungai yang ada disana. Karena di sungai itu memang sering banget tuh anak-anak mandi. Disitulah mereka nemuin korban selanjutnya yang bernama Marjevan Ghea. Ini bocah laki-laki yang masih berusia 8 tahun. Dengan modus ngajak Marjevan ini pergi naik motor untuk beli jajanan di warung yang ada disana. Jadi yang namanya anak kecil diajak naik motor jalan-jalan apalagi memang untuk jajan. Ya pastinya itu menggiurkan banget gitu kan. Nah makanya nih Marjevan ini mau-mau aja pas diajak dengan Delphi. Terus mereka pun itu ngebawa Marjevan jalan-jalan itu boncing tiga naik motor. Dan mereka yang memang berhenti nih di warung dan ngebeliin Marjevan ini tuh kerupuk. Yang mana itu memang jajanan terakhir nih untuk Marjevan. Disitu juga Delphi ini sekalian ngebeli cutter dan keresek hitam. Yang pastinya ya untuk mengeksekusi si Marjevan ini. Setelah itu mereka pun ngebawa Marjevan ke hutan yang sepi. Dan disanalah Marjevan ini dieksekusi. Dan sama juga kayak korban-korban sebelumnya Marjevan pun akhirnya ya dinyatakan hilang. Yang emang gak pernah ditemukan. Yang akhirnya mereka pun ini lagi-lagi dengan gampangnya bisa lolos. Bahkan untuk nyari korban selanjutnya. Tapi disini Delphi ini ternyata gak bisa ngebayar upah 500 ribu ke Sufian. Yang sebelumnya memang udah dia janjikan. Nah karena sebenarnya Delphi ini ya gak punya uang sebesar itu. Nah karena ini akhirnya mereka pun punya rencana yang lebih gila lagi nih. Nah jadi mereka ini berencana untuk ngulitin dan ngejual daging korban selanjutnya gitu loh. Untuk ngebayar upahnya si Sufian ini. Lagi pula tangannya Sufian memang udah terlanjur kotor gitu ya dengan kasus tadi. Lagi pula dia juga memang sedang butuh uang. Nah jadi memang gak ada pilihan lain. Yang akhirnya Sufian lagi-lagi mengiakan nih ajakan si Delphi ini. Terus di tanggal 18 Juli tahun 2014. Mereka lagi-lagi nyari korban selanjutnya nih. Di area sungai lagi. Yang memang area sungai yang sering didatengin dengan anak-anak. Yang akhirnya disana mereka ini nemuin Fema Sili Madeva. Bocah laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Yang saat itu dia ini memang sedang main tuh dengan temen-temennya disana. Yang mana lokasinya pun ini memang lokasi yang sepi. Nah disini mereka berdua ini udah mulai ceroboh. Karena mereka ini merasa udah terus-terusan berhasil setelah ngelakuin aksinya beberapa kali ya. Terutama si Delphi ini. Nah jadi disini mereka memang udah tanpa takut ngebawa Fema Sili ini. Atau korbannya itu boncing tiga pake motor yang memang ngelewatin suatu desa tuh yang ada disana. Bahkan mereka juga itu sempat berhenti di warung. Itu untuk ngebeli cutter dan kresek hitam sambil ngebawa korbannya. Yang saat itu ya Fema Sili ini dengan polusnya memang percaya-percaya aja nih dengan mereka. Karena modusnya mereka ini memang ngajak Fema Sili itu untuk mancing tuh ke spot yang katanya disana banyak ikannya. Nah jadi modusnya sebenarnya kurang lebih semuanya hampir sama lah ya. Mirip-mirip gitu loh. Setelah itu mereka pun ngebawa Fema Sili itu ke sungai yang sepi. Disana Fema Sili ini dieksekusi dan juga pisangnya itu dipotong tuh pake cutter. Bahkan disitu mereka ini memutilasi Fema Sili dan ngambil bagian daging dan jeruannya gitu loh. Dan mereka pun itu memasukkan jeruan dan dagingnya itu ke kresek hitam. Sampai tujuh kresek hitam itu penuh tuh dengan daging dan jeruannya. Yang memang udah siap mereka jual. Di jalan pulang mereka menjual enam kresek yang berisi daging dan jeruannya. Itu dijual ke kedai tua dan rumah makan yang ada di pinggir jalan desa Pinang Sebatang Timur. Tapi mereka ngakunya kalau itu daging sapi. Dan semua dagingnya akhirnya memang laku terjual sebanyak enam kresek. Dengan harga yang kurang dari dua ratus ribu loh. Dan satu kresek yang memang berisi pisangnya yang dibawa Delphi pulang pastinya. Dan saat itu Delphi ini udah berhasil ngumpulin tujuh pisang dari korbannya yang memang udah siap nih untuk menjalankan ritualnya. Dengan ngumpulin ke tujuh pisangnya tadi yang dimasukkan ke dalam satu wadah yang memang udah berisi air yang dicampur dengan kembang tujuh rupa. Yang katanya itu untuk air mandinya gitu loh. Dan itulah ritualnya yang udah dia jalankan yang ternyata memang diperintahkan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Supaya ilmu ayahnya ini nurun ke dia. Tapi dibalik itu semua di tanggal 20 Juli tahun 2014 keluarga Fema Sili itu memang sedang sibuk-sibuknya nyari anaknya gitu loh. Yang emang udah hilang selama dua hari. Bahkan saat itu seluruh warga desa Pinang Sebatang Timur ini bener-bener heboh. Karena udah beberapa kali bocang lelaki hilang tuh di desa itu. Yang memang gak pernah ditemukan. Yang memang ya korbannya si Delphi ini. Bahkan saat itu seluruh warga desa Pinang Sebatang Timur ini bener-bener heboh. Karena udah beberapa kali ya bocang lelaki disana itu hilang. Bahkan memang gak pernah ditemukan. Yang akhirnya berita soal kabar hilangnya bocah ini pun ya jadi berita besar tuh disana. Polisi pun itu sampai turun tangan menyelidiki kemana hilangnya para bocah ini. Untungnya saat itu warga ternyata ada yang melihat Delphi dan Sufian itu membawa anak kecil pakai motor bonceng tiga. Dan kesaksian warga ini pun ini bener-bener jadi modal utama polisi untuk memburu mereka. Dan juga polisi dapet informasi dari temennya Fema Sili yang bernama Daud. Yang mana Daud ini memang salah satu temennya Fema Sili saat mereka ini tuh sedang main di pinggir sungai. Yang mana Daud ini memang ngeliat kalau Fema Sili itu diajak dua lelaki gitu loh. Yang mana lelaki ini ya Delphi dan Sufian. Berkat informasi tadi yang akhirnya dengan gampangnya polisi pun nangkep Delphi dan Sufian di rumahnya masing-masing. Yang ada di desa Pinang Sebatang Timur. Itu pada tanggal 22 Juli atau empat hari setelah mereka ngelakuin aksinya ke korban terakhirnya. Yaitu si Fema Sili. Setelah diperiksa kepolisian akhirnya ya mereka berdua pun itu ya mengakui apa yang udah mereka perbuat gitu loh. Bahkan Delphi juga itu mengakui ya kalau Dita mantan istrinya juga terlibat pernah ikut ngebantiun dia tuh dalam melakukan aksinya. Yang akhirnya Dita pun ya diangkut polisi. Dan Delphi juga akhirnya mengakui dan nunjukin ya dimana dia ini membuang dan nguburin para korban-korbannya. Karena memang ketujuh korbannya saat itu belum ada satupun yang ditemukan. Apalagi korban pertamanya ya Febriandela yang udah dia eksekusi itu setahun yang lalu. Tepatnya itu di tahun 2013 yang saat itu masih jadi misteri kemana perginya si Febriandela ini. Yang akhirnya disinilah semuanya terungkap dan semua korban-korbannya ini memang ditemukan yang udah dalam keadaan tulang belulang kebanyakan. Semua orang tua korbannya disitu udah pada ngumpul ya bener-bener mereka ngerasa hancur dan kaget. Ternyata anaknya itu jadi mangsa si calon dukun ini ya si Delphi. Apalagi orang tuanya Fema Sili setelah tahu ternyata anaknya juga jadi korbannya si Delphi ini. Bahkan yang lebih ngerinya lagi nih ya yang dirahsin dengan orang tuanya. Pas orang tuanya tahu ternyata mereka ini ngejual daging anaknya itu ke kedai tua. Untuk dikonsumsi orang-orang yang memang tanpa sepengetahuan mereka-mereka yang ngebeli. Kalau ternyata ya itu daging. Ya itu. Karena kasus ini udah terbongkar. Kedai tua ibu diominasi tinja ya yang ngebeli daging tadi itu bener-bener kaget. Setelah dia tahu ternyata itu bukan daging sapi. Karena pengakuannya awalnya dia sama sekali gak curiga. Nah tapi sempat ngerasa kalau dagingnya itu terlalu empuk saat diolah jadi rendang. Yang akhirnya memang dia hidangkan gitu loh untuk keluarganya. Nah jadi mereka sekeluarga udah makan daging. Dan juga pengakuan dari Rawati pemilik kedai yang juga ngebeli daging yang dijual dengan Delphi ini. Juga kaget. Karena saat itu Rawati juga memang gak curiga kalau daging itu ya bukan daging yang aneh-aneh. Yang memang saat itu ibu Rawati ini ngebeli tiga kresek daging dari Delphi. Yang ternyata setelah dibeli, Bu Rawati pun itu baru sadar ya isinya ternyata gak ada dagingnya. Tapi semua jerauan. Yang akhirnya Bu Rawati ini ya mengolah dagingnya dan menghidangkan kekeluarganya. Jadi mereka sekeluarga udah makan. Dan setelah Bu Rawati ini ngasih tahu ya ke keluarganya kalau ternyata itu bukan daging sapi. Disitulah mereka semuanya bener-bener kaget sampai muntah loh. Ini gila banget sih. Pasti mereka inget gitu ya rasanya itu kayak gimana. Ini sih. Anjir. Ini kalau kalian ada yang sedang makan. Epic sih ini ya kalian kalau tetap selera. Atau makin lebih ngerinya lagi kalau kalian tambah selera nih makannya. Tapi yang paling seremnya sih ini ya. Ini yang dirasain orang tuanya Fema Sili. Setelah mereka tahu ternyata anak mereka berakhir jadi rendang manusia. Karena keji dan iblisnya Delphi ini yang tegak ngelakuin ini semua. Cuman untuk hal mitos yang dia percayain untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena ini mereka bertiga termasuk Delphi yang dianggap sebagai otak dari kasus ini. Mereka ini kena pasal berlapis yang cukup berat. Yang akhirnya hakim pun memfonis hukuman mati nih untuk mereka bertiga. Bahkan di pengadilan hakim pun sampai nangis pas ngebacain kononologi kejadiannya. Saat mereka ini ngelakuin aksinya ke korbannya yang masih bocil-bocil gitu loh. Apalagi yang dengar kejadian itu ya semua orang tua para korbannya. Jadi menurut aku ngeri banget sih memang kasus ini. Yang memang bener-bener ngebuat aku kepikiran gitu ya. Apalagi ini kejadiannya di negara kita loh. Dan aku baru tahu nih bahkan ada kejadian ini di negara kita. Oh ya soal ayahnya Delphi yang katanya dukun sakti. Jadi kalau mau nerusin ilmunya jadi Delphi ini harus ngelakuin ini semua kan ke tujuh korbannya. Yang jadi pertanyaannya di kepala aku nih ya yang tiba-tiba muncul. Apakah bapaknya juga udah ngelakukan hal yang sama yang kayak dilakukan Delphi ini. Supaya dia ngedapat ilmu kayak gitu sebelumnya. Ya mungkin aja Delphi ketahuan gitu ya. Tapi bapaknya mungkin gak ketahuan. Makanya bapaknya percaya kalau dia tuh udah dapet ilmu itu yang memang didapatkan dengan cara harus menggitukan ketujuh korbannya. Terus kalau memang bapaknya Delphi ngelakuin kayak gitu juga ketujuh korbannya yang memang gak ketahuan. Makanya kita gak ada yang tahu apakah dukun-dukun lain atau orang-orang lain gitu ya. Untuk ngedapatin ilmu sakti banyak yang harus menelan korban. Gimana nih menurut kalian soal ini? Karena kan kayak kejadian dukun ais juga sama kan kayak gini. Yang juga harus menelan korban kan. Untuk mendapatkan ilmu kesaktian gitu loh. Ilmu kesakitan sih ini. Gimana nih menurut kalian? Semoga gak ada Delphi-Delphi lain di kemudian hari. Karena ini memang ngeri banget sih. Terutama ya untuk para korbannya. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita tentang kasusnya Delphi ini. Untuk kedepannya serunya kita bahas kasus apalagi. Jadi mungkin kalau kalian ada rekomendasi atau apa. Kalian tinggalkan di kolom komen di bawah. Jadi kalau memang seru ya kita bahas di kedepannya gitu loh. Oke lah sampai sini aja. Aku Riziko Wadiono. Bye bye. Sub indo by broth3rmax